Melabuh Aceh Barat, salah satu wilayah kabupaten pusat lintasan Barat Selatan Aceh. Kota ini adalah jantung perekonomian wilayah Barat Selatan Aceh. Tata ruang kota yang tidak tertib, seperti kondisi pasar yang tidak teratur, menjadi PR besar bagi pemerintah daerah. Pada awal Juli 2023 ini, pemerintah harus mengalokasikan sekitar 60 pedagang ayam, ikan, dan sayur agar masuk dalam komplek pasar khusus, yang selama ini mereka berdagang di atas bahu jalan, seperti di jalan Dawud Daria, yang dapat mengganggu masyarakat pelintas. Baik pemerintah, tadi ini saya berada di salah satu pasar, yaitu pasar Bina Usaha, dan pasar ini yang dulunya digunakan sebagai pasar ayam. Nah, akhirnya karena banyaknya para pedagang ikan, pedagang sayur yang berada di melabuh Kupatan Aceh Barat, memakai jalan Dawud Daria ini sebagai tempat berjualan. Akhirnya pemerintah mengambil sikap untuk mengusur mereka dan akan memindahkan kembali untuk mereka jadikan pasar ini atau lokasi ini menjadi pasar buah, pasar ikan, dan juga pasar daging. Nah, semoga hal ini terwujud dan saat ini sejumlah petugas sedang melakukan pebersihan untuk di lokasi pasar Bina Usaha, tepatnya untuk di lokasi ini, yang akan ditepati sekitar 60 para pedagang dan lapak ini akan dihuni oleh para mereka sejak hari Sabtu. Di lokasi 60 pedagang dari pinggir bahu jalan ke tempat bekas pasar ayam ini, Dinas Kebersihan harus menurunkan tim khusus untuk membersihkan lokasi pasar Bina Usaha. Hari ini, kita hari kedua pengusian pasar Bina Usaha dengan jumlah tenaga yang kita turunkan itu punya untuk pebersihan masyarakat yang perempuan lebih kurang 50 orang, itu lebih-lebih 22 orang, serta tenaga dari Dinas PNS kurang-kurang 2 orang, yang kita turunkan kurang 70 hampir 80 orang lah. Dengan armada, rencana kita 8 armada, sehingga kita tambah 4 hampir 12 armada, juga kita sediakan mobil Tengki Air 1 untuk membantu mobil pemadam dan mereka pemerintahan lantai bangunan. Dan juga kita gunakan dengan alat-alat lengkap, baik termasuk sensu kita turunkan, cangkul, serok, semua lah termasuk becak tiap juga kita turunkan. Dalam menertibkan pedagang di pasar Bina Usaha ini bukanlah hal mudah, butuh koordinasi dan rapat berkali-kali. Namun hasil koordinasi tersebut, akhirnya pemerintah berhasil menertibkan pedagang. Sebenarnya ini bukan pengalihan pasar, bukan ini adalah bagi penataan pedagang di pasar Bina Usaha. Jadi kita pemerintah sudah menjidikan fasilitas yaitu Bina Usaha Bina Usaha Bina Usaha Bina Usaha Bina Usaha Bina Usaha Bina Usaha. Sebagai pusat konsaksi antara pedagang dan konsumen. Jadi sejauh ini kemarin sesuai dengan arahan gerbina dan penyampaian dari rapat kami dengan komisi 2, ada penyampaian khusus tentang adanya kesemua rautan di sekitar pasar binatang. Jadi kami dari donas perdagangan telah memastikan kepada semua pilihan bahwa kita sudah ada fasilitas untuk para pedagang. Berbagai macam tanggapan dengan penertiban lokasi pasar dagang ini, sebagian pedagang sangat menerima dengan alasan mereka bisa bersama-sama untuk mendapatkan kesempatan berdagang di lokasi yang sama daripada ada yang berdagang di pinggir jalan. Hal ini sangat merugikan bagi para pedagang yang berada di pasar induk. Setuju gak nih proses pemindahan pedagang dari luar ke dalam? Setuju lah. Kenapa setuju? Ibu boleh ramai di sini, ada orang masuk dengan kami aja di sini. Kalau selama ini kan Ibu kan jualan di dalam, sebaiknya jual di luar. Ibu banyak tidak laku atau gimana rasanya? Mana ada laku, kami mengeluh selalu. Kalau sudah sama-sama di dalam? Sama-sama dapat, terdudukinya. Pasar Bina Usaha adalah lokasi pasar dagang terbesar untuk wilayah barat selatan Aceh. Hal ini sebagai pintu ekonomi bagi masyarakat wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dari Melabuh Aceh, Dimas Wadi, melaporkan.